jadi jangan sampai salah kalian beli ini dan portnya juga harus adaptor nya ada type c nya saya mau tahu untuk berapa persen sih setiap menitnya dia naik nah kita langsung tes aja oke halo sobat keventi ya oke di depan kita sudah ada barang kabel dan adaptor nah disini kita akan coba ya untuk pastinya ya sesuai judulnya ya MFI yang pasti untuk iPhone kan seperti itu ya jadi kita ingin memastikan apakah adaptor ini dan kabelnya layak untuk dipakai ke iPhone yang kita punya so langsung kita simak aja dulu nah kita akan coba yang sepasang dulu ya ini ada warna putih untuk adaptornya dan ada kabel juga nih ya warna silver tapi kita sebutnya warna putih juga nah sekarang kita coba unboxing dulu ya oke langsung aja kita buka aja ya kita unboxing dan kita mau tahu isinya ada apa aja ya pastinya sih dalamnya ada adaptor ya kan om terus nih dalamnya ada oke ada buku-buku disini ya kayaknya ada buku manual ya banyak banget petunjuknya disini kalian bisa baca aja ya ini untuk instructionnya jauh ini ada buat kartu garansinya ternyata nah sekarang kita akan buka untuk kabelnya kabel ini C2 Lightning guys jadi buat pengguna iPhone ini cukup banget guys kabelnya ya jadi dalam cuman ini doang sih nggak ada yang lain juga ya oke guys nah disini kita coba untuk cek aja langsung ya apakah kedua barang ini sudah termasuk dalam MFI certified nah langsung aja kita kasih tau caranya oke nah sekarang kalian langsung aja ya ketik MFA certified nah lalu disini kalian tinggal klik aja paling atas dan klik ya brand lalu klik untuk nama mereknya dan kalian ketik aja ya nama nama brandnya lalu kalian klik search yang kalian cari tuh model ya dari dari modelnya ya dari kalian cek aja jadi barangnya modelnya beberapa kalian ketika di sini nanti dia akan ketemu ya dan ini sudah ada MFA certified nya seperti itu nah tadi sudah kalian lihat ya untuk caranya semoga itu bisa menjadi manfaat buat kalian juga oke nah sekarang kita langsung aja kita buka ya dan kita coba ini buat tes ya langsung apakah bener ini fast charging atau tidak ya karena di kabelnya dan di adaptor ini katanya support fast charging seperti itu ya Nah di sini kita punya handphone ya untuk yang kita coba ini iPhone 11 ya harus sih cocok lah ya untuk kedua barang ini oke langsung aja kita coba oke oke di sini kita kita pakainya C2 Lightning guys ya jadi jangan sampai salah kalian beli nih dan portnya juga harus adaptornya ada type C nya dan di belakangnya memang sini ada bacaan PD fast charging jadi harusnya sih memang bener-bener bisa cepet untuk pengisiannya ya guys ya oke nah langsung aja kita buka aja nih ya kita langsung coba tes untuk pengisiannya nah langsung aja kita coba aja nih di sini kita sudah di 40% ya oke nah sekarang kita tes pakai stopwatch saya mau tahu untuk berapa persen sih setiap menitnya dia naik nah kita langsung tes aja oke kita langsung speed aja guys ya baik dalam waktu 3 menit kita sudah mendapatkan 45% nah kita mau coba nih untuk 50% dapat berapa menit nih oke oke langsung aja kita skip ya oke sudah 6 menit dan kita sudah mendapatkan 51% guys jadi cukup worth it sekali ya dan terbukti kabel dan adaptor ini fast charging oke nah wakti kalau misalnya kalian tunggu sampai mungkin 20 menitan atau 30 menitan sudah bisa mencapai 100% ya kurang lebih seperti itu ya yang yang penting ya tidak ada pemakaian sih kalau misalnya ada pemakaian ya mungkin ya tidak sampai cepat 100% oke jadi ya pastikan kalau misalnya memang tidak ada kegiatan lebih baik kalian fokus ke charging aja dulu ya biar nanti battery healthnya tidak cepat berkurang seperti itu oke nah sekarang kita mau tes pakai termometer ya termometer ya kalau nggak salah namanya termometer guys jadi ini untuk apa ya memantau berapa watt sih ketika kita sekali ngecharge ya dan berapa watt juga nih sekali kita masukin adaptornya dan kita ngecharge ke handphone apakah benar bisa mencapai 20 watt nah kita coba tes pakai termometer ini oke 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 di sini kita sudah colok ya ke dalam stok kontak pastinya ya dan kita colokin aja juga adaptornya ke termometernya dan di sini kita hanya ingin mengetahui berapa daya listrik sekali kita charging ya dan kita juga mau tahu adaptornya apakah benar-benar bisa fast charging atau tidak di sini oke tadi dari 1 1,1 sekarang sudah mencapai 9 watt ya guys jadi cukup kenceng juga ya untuk ukuran adaptor yang seperti ini untuk fast charging sih ini sudah dapat guys nah dan berarti kita sekali keluar ya untuk daya listriknya mencapai 12,9 ya hampir 13 watt lah ya nah kenapa dia tidak bisa sampai 20 watt karena kita sudah mencapai 50% guys ya jadi yang saya tahu sih seperti itu semakin naik persennya nah jadi dia juga semakin turun daya wattnya jadi dia akan lama-lama mengurangi daya listriknya juga seperti itu guys ya jadi dia akan yang namanya mengurangi dayanya intinya itu ya guys ya karena semakin apa namanya besar persentase di HP HP kita kan dia semakin kuat ya dan pastinya dayanya juga akan mengurangi seperti itu oke oke sampai sini dulu ya untuk reviewnya dan semoga bermanfaat dan pastikan juga adaptor dan kabel kalian sudah bersertifikat MFI ya guys oke sampai sini dulu jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.